Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam saya sampaikan pada seluruh teman-teman mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab semester 3A dalam mata kuliah kita yaitu ilmu nahu mohon maaf karena saya melakukan rekaman di malam hari karena itu saya ucapkan selamat malam meskipun nanti teman-teman bisa mengakses ini di sore hari, di siang hari tepatnya pada pukul 13.00 mulai dari mata kuliah kita baik teman-teman yang saya banggakan bagaimana kabarnya malam hari ini harapan saya semoga semuanya saja dalam keadaan sehat walafiat tidak ada keluhan apapun tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu aktivitas dari teman-teman semuanya semoga semuanya sehat semuanya sehat sehingga bisa melakukan aktivitas secara lancar dan juga bisa belajar dengan penuh semangat tola pulau ilmi semata lillahi ta'ala baik teman-teman di minggu yang lalu kita sudah belajar selamat menikmati kawal lafat dan seterusnya dan seterusnya baik teman-teman untuk hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan pembahasan kita adalah mengenai aksamul kalimat al-arabiyah jadi pembagian kalimat pembagian kata kalau dalam bahasa indonesianya saya mengatakan kalimat itu adalah kata jadi aksamul kalimat al-arabiyah pembagian kalimat di dalam bahasa Arab itu ada berapa pembagian kalimat di dalam bahasa Arab itu semuanya yang kita pahami dan saya yakin teman-teman semuanya basicnya aksaruhum adalah dari pondok santren baik itu pondok santren yang salaf maupun modern meskipun sudah akrab sudah seringkali mengulang mengulang dan mengulang tentang aksamul kalimat al-arabiyah tetapi menurut saya tetap itu penting di dalam membaca di dalam kajian ilmu nahu sehingga dengan kita mengulangnya mengulang dan terus mengulang itu harapannya nanti semakin tertancap di dalam hati kita semakin itu menjadi hal yang tidak akan pernah terlupakan di dalam pikiran kita sama sekali meskipun ada sebagian di antara teman-teman kita yang barangkali ini juga hal yang baru karena mungkin bukan berlatar belakang dari pondok pesantren baik salafia maupun yang modern dan saya yakin itu bukan menjadi alasan bukan menjadi alasan dan tidak akan menjadi penentu apakah kemudian teman-teman nanti bisa berprestasi ke depannya atau tidak karena banyak juga ternyata yang bukan berlatar belakang dari pondok pesantren namun ketika mereka dengan tekun dan terus belajar dengan sungguh-sungguh nyatanya mereka bisa meraih prestasi yang tidak kalah dengan mereka-mereka yang alumni pesantren bergantung bagaimana niatan yang ada di dalam diri kita keyakinan yang ada karena jadi seorang pemuda itu akan diangkat derajatnya oleh Allah diangkat derajatnya itu ya sesuai dengan kadar keyakinan yang ada di dalam dirinya sesuai dengan kadar yang ada di dalam dirinya seorang yang tidak punya keyakinan tidak punya itik kalau tidak akan pernah dia akan bisa mengambil manfaat dari sesuatu yang dia lakukan teman-teman ada di dalam bahasa Arab itu aksamul kalimat al-arabi ya pembagian kalimat di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga macam yang pertama itu adalah al-ismu kalimat isim yang kedua adalah al-fi'lu kalimat fi'il dan yang ketiga itu adalah al-harf kalimat huruf baik kita mulai dari yang pertama kalimat isim apa sih sesungguhnya kalimat isim itu kalau di dalam kaedah maka disebutkan bahwa al-ismu huwa matallah ala maknan fi'nafsihi ghairi muqtarinin bil-azminati salafah yang namanya kalimat isim itu adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dengan tidak disertai tiga zaman baik sekarang yang lalu atau yang akan datang itu namanya adalah kalimat isim ada yang mengatakan kalimat isim itu adalah kata benda kata sifat dan seterusnya dan seterusnya nama-nama untuk benda dan seterusnya dan seterusnya nah itu adalah kalimat isim apa kriteria dari kalimat isim itu kalimat isim itu memiliki beberapa kriteria yang pertama adalah bisa ditanggungin jadi kalau kita menemukan di dalam bahasa Arab itu sebuah kata yang itu bisa ditanggungin tangwin itu suara nun mati yang nampak ketika diucapkan namun hilang ketika ditulis itu namanya adalah tangwin sebagian ada yang mengatakan harokat dobel fathaten khasroten domah tapi kalau secara definitif yang namanya tangwin itu ya suara atau bunyi nun mati yang nampak ketika kita ucapkan namun hilang ketika ditulis itu namanya adalah tangwin jadi yang pertama kalimat isu masuk dalam kriteria kalimat isim ketika itu bisa ditanggwin misalkan saya misalkan ada kata muhammadun ada kata misalkan hayawanun ada kata misalkan derajatun saburotun milrodatun maktabun kitabun misbahun samaun ardun misalkan dan seterusnya dan seterusnya setiap kata pokok itu bisa ditanggwin pasti itu adalah kalimat isim kriteria yang pertama yang kedua kalimat isim ditandai dengan kemungkinan atau bisanya dapat nya atau ya kalimat tersebut menerima huruf al contoh alkitabu alqurasatu almingdodatu almakadu asaburotu asaburotu aderajatu asamau al-arudu al-arudu al-insanu ar-rijalu ar-rijalu dan seterusnya nah ini adalah kalimat isim ciri yang kedua jadi cirinya adalah dia bisa menerima huruf al yang ketiga tanda bahwa kalimat itu adalah kalimat isim itu dia bisa menerima harful jar huruf jar marortu bizaydin zaydin huruf isim kenapa dia menerima bak yang merupakan huruf harful jar zahabtu ilal madrasati al-madrasa adalah kata isim kenapa atau kalimat isim mengapa karena dia menerima huruf ilah karo tu al-kitabah bil min zodat maaf bin bil min zorati saya menggunakan kacamata an-ni-dor itu juga masuk kalimat isim takal lantubil lisani lisan pakai bak jar harful jar masuk kriteria bahwa kalimat itu adalah kalimat isim yang keempat tandanya itu adalah menerima e-rob jar karena ada harful jar maka disitu dia menerima e-rob jar apa e-rob jar itu ya nanti akan kita bahas di belakang bagaimana kriteriannya dan seterusnya dan seterusnya nanti di belakang di belakang kita akan diskusikan itu primatur kalau saya sampaikan sekarang kasroh kadang ya kasroh walaupun tidak semua harus di kasroh itu yang cer lagi ada kriteria ini yang masyur yang empat itu yang masyur tapi ada lagi misalkan disitu menerima harfun dan seterusnya dan seterusnya itu kalimat yang pertama jenis kalimat yang pertama kalimat isim yang kedua adalah kalimat fi'il apa itu kalimat fi'il kalimat fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri disertai dengan tiga zaman ada kalanya zaman maldi mundore hal bukan mundore ya maaf zaman maldi istiqbal hal kalau maldi berarti yang lampau hal hal berarti sekarang istiqbal itu yang akan datang apa tandanya tandanya itu misalkan dia menerima harful qad qad yang itu adalah qad rafiyah bukan qad ismiah jadi qad itu ada dua macam ada qad yang harfiyah ada qad ismiah kalau qad ismiah masuk ke dalam kalimat isrim qad zaid dirhamun yang mencukupi zaid itu adalah satu dirham itu qad nya adalah qad yang ismiah kalau qad yang dimaksud disini adalah qad yang harfiyah qad harfiyah masuk ke dalam fi'il Maldi dan Fi'l-Mudhorek Kalau Fi'l-Maldi maka Faedahnya ada dua macam, ada kalanya Disitu berfaedah Untuk Li-Tahkik Tahkik itu artinya adalah untuk Memperkuat Jadi untuk Membentuk arti Taukit disitu Satu contoh Misalkan Geja, Azedun, Sungguh Si Zaid itu telah datang Misalkan Sungguh telah Kafir orang-orang yang Mengatakan bahwa Tuhan kami itu Adalah, misalkan bagaimana-bagaimana Dan seterusnya Lakotkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Kotnya disitu Sungguh Ditambah dengan lamul kosan lagi Sungguh-sungguh itu seharusnya Tapi di dalam Bahasa Indonesia enggak lazim Kalau kita mengartikan sungguh-sungguh Enggak ada Tata bahasanya Enggak sesuai dengan Tata bahasa Indonesia Jadi proses penerjemahan Pasti nanti akan Menimbulkan Reduksi terhadap Makna Dari bahasa Sumber Itu pasti Jadi Kot yang masuk ke dalam Fi'al Mahdi Satu Berfaedah untuk Tahkik Yang kedua itu Fahedahnya itu adalah Takrib Arti dekat Mendekat Dekat ya Kot Komatis sholat Sholat Sebenarnya lagi ya kan Didirikan Jadi kotnya itu Ditakrib Jadi Bagaimana kita bisa Membedakan itu ya Tergantung si penuturnya Jadi si penuturnya itu Ini yang kadang-kadang Kita juga rumit Kalau hanya sekedar Seperti mukhotob Atau pengkaji kitab Kalau kita tidak Memahami siaknya Maka kadang-kadang Ya kita repotis itu Jadi kot Ada kalanya Bimana tahkik Ada kalanya Bimana takrib Kot ahab bani zaidun Itu bisa Bisa bimakna Kot ahab bani zaidun Zaid sungguh mencintaiku Ya bisa Kot ahab bani zaidun Sungguh si zaid telah mencintai Atau Kot ahab bani zaidun Itu mungkin Ya Ada indikasi Bahwa si zaid itu Menyukai aku Akhirnya Sebentar lagi Atau dekat Dekat Si zaid itu Hampir-hampir Sudah mencintaiku Nah misalkan begitu Kot ahab bani zaidun Jadi tergantung Siapa yang penuturnya Dan bagaimana Kemudian dia menuturkannya Yang digunakan Untuk Anu ini Baik Kemudian yang berikutnya Yang berikutnya Jadi itu Kot Yang masuk ke dalam film Manti ada dua makna Itu tahkik Kemudian ada yang Bimakna takrib Kalau yang masuk ke dalam film Manti ada apa Maknanya adalah Taklil Kot Terkadang Si zaid itu Ya datang Atau sedikit kali Zaid itu datang Ya di tempat Mohandorah ini Ya rembolose Nah mungkin seperti itu Jadi Koti akrubu Zaidun Atau Mohamadun Ghaniyan Kadang-kadang ya Si zaid itu Mesuki Nah ya Kadang-kadang ya Rezik ini Maka Terus Muda-muda Muda Terus 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 Mungkin itu bisa Masuk ke dalam Jadi kot Dimana tak Lain Kemudian yang berikutnya Berikutnya Tanda dari Kalimat fi'il itu Adalah adanya Tak taknis hakinah Tak taknis hakinah itu Hanya masuk Pada fi'il mali Jadi tak taknis hakinah itu Tak Yang menunjukkan arti Perempuan yang disukun Jadi misalkan Komad hindun Ja'at fatimatuh Misalkan Katabats imro'atun Misalkan Jalasat Misalkan Jalasat Jalasat fa'izat Misalkan Dan seterusnya Dan seterusnya Nah itu Taknya adalah Taknis hakinah Kemudian lagi Yang menjadi Tandanya Selain tak taknis hakinah Adalah Sin dan Harfut tangfis Sin sama Saufa Itu hanya masuk Pada film Madi Eh film udhore Maaf Pada film udhore Sin dan Saufa Kalau sin itu Sin sama Saufa itu Harfut tangfis Yang faedahnya Itu ada Taksi Sulmudhore Film ustagbel Menghususkan Film udhore Pada zaman Yang akan datang Jadi begitu Karena film udhore Itu Begitu dia masih Berdiri Sendiri Belum Ada harf lain Yang kemudian Memasukinya Maka muhtamilun Lilhali wal mustagbel Dia Ada kemungkinan Punya Makna Sekarang Atau yang akan datang Tetapi begitu Kemudian ada Sin atau Saufa Seyapul sufaha Saufa Astagfirullah Kumurabi Misalkan Begitu ada Sin dan Saufa Maka maknanya Pasti yang akan Datang Ya Sin dan Saufa Nah apa Bedanya Sin itu Adalah Jadi jarak Antara pengucapan Dengan Apa yang kemudian Terjadi mungkin Itu Gak seberapa jauh Tapi kalau Saufa Itu masih Prosesnya agak panjang Baik Nah Kemudian yang berikutnya Tanda lagi Untuk Kalimat Vial Non-taukit Baik itu Sakilah Maupun Khofifah Taukit itu Kalau yang Khofifah itu Berarti ya Disukun Sakilah itu Berarti ya Sin disidah itu Atau lagi Misalkan Nah selain itu Selain dari Kalimat Isim Kalimat Fi'il Itu Namanya Adalah Kalimat Huruf Ada kalimat Ada yang mengatakan Kalimat Huruf itu Adalah kata Hubung Jadi kata yang Fungsinya adalah Menghubungkan Satu kalimat Satu kata Dengan kata yang lain Tapi kalau Dalam ta'rifnya Itu biasanya Madalah Alamakna Khairihi Itu namanya Kalimat Huruf Kalimat Huruf adalah Kata Yang menunjukkan Arti selain dirinya Selain dirinya Bagaimana Tandanya Siwa Siwa Humal Harfu Kahal Wafi Balam Jadi Selain Keduanya itu Kalimat Itu Kalimat Huruf Tandanya Apa Tandanya Adalah Ilang Tifa Qobulihil Alam Ya tidak Menerima Tanda dari Isim dan Fiil Itu adalah Tanda Kalimat Huruf Tandanya 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 Sinkot Saufa Dan lain Bagainya Itu tandanya Kalimat Kalimat Huruf Nah Yang perlu Kita Saya Sampaikan Lagi Bahwa Fiil Itu Dibagi Menjadi Tiga Wajem Yang pertama Itu adalah Fiil Mahdi Kedua Adalah Fiil Mulore Dan Yang ketiga Itu Adalah Amal Kalau Fiil Mahdi Itu Lampau Menusukan Arti Lampau Jadi Madalah Alam 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 Fiil Namsihi Bizaman Malin Kalau Yang Ngorek Bizaman Il Hal Wala Istiqbal Kalau Yang Namanya Fiil Amr Bagaimana Kalau Amr Itu Dilihat Dari Zamannya Maka Ada Itibara Ini Kalau Dia Dilihat Dari Sisi Mengucapkannya Maka Hal Tapi Kalau Dia Dilihat Dari Sisi Tindakan Kalimat Atau Perbuatan Yang Diminta Dari Ucapan Tersebut Maka Itu Adalah Istiqbal Enggak Ada Ya Tiba Roy Ini Dalam Fiil Amar Itu Fiil Amar Itu Ya Lebih Bagaimana Dengan Fiil Nahi Masuk Amar Nahi Nahi Itu Akhirnya Melarang Melarang Itu Perintah Untuk Tidak Melakukan Perintah Agusti Allah Ada Untuk Melakukan Ada Yang Tidak Atau Tidak Diberkenankan Untuk Dilakukan Makanya Nggak Ada Pembagian Secara Khusus Yang Menjelaskan Tentang Itu Yes Jadi Itu Aksa Al-Kalimat Al-Arabiyyah Dan Isim Nanti Pembagian Dari Ada Master Master Mim Rulim Ada Kemudian Isim Fa'il Isim Maf'ul Yang Ada Isim Mustaf Isim Jame Dan Dilihat Dari Isim Banyak Macem Ada Asmu Alam Dan Seterusnya Itu Itu Mungkin Beberapa Hal Yang Nanti Akan Menjadi Perbincangan Kita Di Hari ini Di Pertemuan Yang Ketiga Yaitu Aksam Aksam Kalimat Al-Arabiyyah Aksam Kalimat Al-Arabiyyah Dan Harapan Saya Nanti Teman-Teman Semuanya Bisa Aktif Kita Diskusi Bareng Saya Tidak Tidak Mengatakan Bahwa Saya Adalah Yang Lebih Pinter Dari Teman-Teman Tidak Jadi Disini Kita Belajar Bareng Kalau Nanti Ada Sekurangan Dari Saya Tolong Diingatkan Kalau Misalkan Ada Hal Yang Sekiranya Saya Belum Tahu Ya Bolehlah Teman-Teman Untuk Memberitahu Saya Biar Nanti Kita Saling Bertukar Informasi Bertukar Ilmu Dan Pengalaman Baik Teman-teman Mungkin Itu Sekedar Pengantar Dari Saya Untuk Mata Kuliah Ilmu Nahu Di Pertemuan Yang Ketiga Ini Yaitu Dikaitannya Dengan Aksamul Kalimat Al-Arabiyah Dan Selamat Berdiskusi Mudah-mudahan Nanti Kita Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum